100% gak ada rekayasa guys ya Jadi dia nih kameramen juga baru tau Gue udah bikin prediksi disini Kita bener-bener 100% murni Kalian nanti bisa belajarin Ini keren banget tanpa alat sama sekali Disini gue ada 3 objek, 3 benda Benda sehari-hari banget Ada kunci Ada handphone Sama dompet Oke ini terserah kalian ya Buka apa aja Sekarang gue mau Ambil 1 benda terserah yang mana aja Lo tunjuk dulu deh Ini prediksi udah cuma ada 1 ya Cuma ada 1 nih Nih disini Udah gak ditukar-tukar prediksinya Ini deh Oke itu Iya itu Ambil 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 1 Oke Nah udah diambil ya 1 ya guys ya Dipegang aja Kasih lihat dipegang Kayak gitu Oke Nah sekarang Pilihin 1 Kalau gak tunjuk lagi deh 1 deh Oke Ini deh Yang ini Iya ini Pilihin 1 ya Ini ya Ini aku pegang Oke Kamu pegang itu Ini Bukan pegang Asih lihat dipegang Udah Udah Sekarang ini pertanyaan kunci nih Pertanyaan utama nih Pertanyaan utamanya Ini mau kita tuker gak Mau dituker gak Tuker deh Tuker Jadi gini Iya Begini Begini Iya gini Begini Mau dituker lagi gak Udah ini deh Gitu aja Prediksi cuma ada satu Gak ada rekayasa sama sekali Kalian bisa pelajarin Ini keren banget ya guys Kenapa Karena ini Lu baca ya Iya Baca Ini bahasa inggris sih Tapi Oke Baca I will take key Waduh Baca Yang kecemen Oke I will take key Terus you will take wallet Wallet to dompet ya Oke Terus and Handphone ya Jadi ini gue baca sekali lagi ya Dia baca I will take key Dia akan dapet kunci Terus You will take wallet Dompet Gue akan dapet dompet Dan Handphone Tetap ada di Meja Kayak gitu Kenapa ini gue buat bahasa inggris Karena penonton dari sini Juga banyak yang Dari negara luar ya Jadi supaya ngerti aja Oke Jadi kita akan masuk Gimana caranya Kalian bisa praktekin ini Keren banget Setelah yang satu ini Oke guys Buat yang baru masuk Gue mau ucapin dulu Selamat datang di Raja Sulat Jangan lupa Subscribe Oke Tonton juga video gue lainnya Ya Kita langsung Gak banyak yang ngomong Kita langsung ke rahasianya guys Jadi ini adalah Permainan prediksi Pake benda sehari-hari Lu bisa mainin Tanpa persiapan Pake objeknya apa aja Bisa digontek-ganti Ya Oke Langsung ke caranya Jadi caranya Kita udah bikin prediksi Terserah kalian nih ya Ini sih aku pakenya Bandanya tiga Kayak gini Yang sehari-hari banget Handphone Kunci Dompet Kayak gitu ya Terserah Mau diganti apa aja boleh Ini juga terserah Kalian mau bikin prediksi Gimana Kita contohin Pake yang ini ya I will take key Ya Saya akan ambil kunci You will take wallet Kamu akan ambil Dompet Dan Handphone Tetap ada di meja Intinya kayak gitu Oke Nah Sekarang Ini prediksinya Yang kalian harus inget Setelah kalian bikin prediksi Kayak gini Cuman inget satu aja Ini Yang ada di meja itu apa Ya Apa yang ada di meja Di prediksi gue Yang ada di meja itu Handphone Ya kan Jadi Gimanapun caranya Pokoknya Kita akan Paksa penonton Supaya handphone Tetap di meja Udah intinya itu Oke Jadi Ingat nih Ini prediksinya kayak gini ya Penonton itu kan gak tau nih Kita mau mainnya apa sih Kita mau main apa sih Kan dia gak tau Ya kita akan arahin penonton Intinya supaya Handphone tetap di meja Oke Jadi Apapun pilihannya Pokoknya kita harus bikin Handphone tetap di meja Oke Contohin Kita kasih contoh Gue biasa akan bilang gini Oke ini gue ada 3 objek Coba ambil 1 Nah kalau gak gini deh Tunjuk deh Tunjuk mau yang mana Ini Nah kalau dia tunjuknya langsung yang handphone nih Ya Ini contoh ya Iya contoh Ini bisa kan Tunjuk deh 1 mau yang mana Ini deh Yakin yang ini Iya yakin Yang 2 ini gak mau Enggak Nah kita gitu ya Kita bilang gitu Oke Kalau misalnya dia tunjuk handphone Kita langsung Oke yang itu ya Yang 2 ini Gue ambil Nah sekarang Dari 2 ini Mana yang buat kamu Mana yang buat aku Nah kita tanya gitu Ya Misalnya contoh ini apa Oke Nah ini dompet Oke Kayak gini Misalnya contohnya kayak gini Nah kita tanya sekali lagi Mau dituker gak Enggak Kayak gitu Nah ini kalau udah kayak gini guys Ini terserah Mau dituker kayak mau enggak Nanti gue kasih tau kenapa ya Yang penting Ingat kuncinya pertama tadi Yang penting Handphone nya tetap di meja Ya Handphone tetap harus ada di meja Yang mau dituker gak Enggak Enggak gak mau Nah kalau dia gak mau tuker Ya udah gak apa-apa Kita tinggal buka Prediksinya Yang baca saya nih guys Yang baca aku Aku yang baca Karena Kata-kata I sama you Ini tergantung yang baca siapa Kalau yang baca Pesulapnya I nya tuh berarti Saya nih Yang ambil kunci saya Pesulapnya yang ambil kunci gitu kan Nah tapi kalau Ya kan Yang baca gue nih guys Yang baca pesulapnya I will take key You will take wallet Kamu bakal ambil dompet Dan Handphone tetap di meja Makanya aku selalu bilang Yang penting Gimana caranya Handphone tetap di meja Oke Kalau misalnya tadi dia tuker Kayak di contoh pertama Tinggal dia yang suruh baca guys Suruh baca yang kenceng Kayak gitu Jadi Kata-kata I sama you Ini tergantung siapa yang baca Ingat Yang penting Handphone tetap ada di meja Kayak gitu Oke sekarang gue contohin sekali lagi Misalnya dia gak pilih handphone ya Oke Coba tunjuk satu Tunjuk Satu benda deh Ini Kalian bisa mulai kayak gitu Atau bahkan bisa juga Mulai dengan cara Tunjuk dua benda juga boleh Misalnya tunjuk dua benda Ini sama ini Kayak gitu Oke Ambil salah satu Misalkan ini Ya udah ambil Oh ambil Ambil Oke Nah sekarang dari dua ini Lu kan udah ambil itu Oke Ditaruh aja di tengah meja situ Oke dari dua yang ini Mana yang mau buat lu Mana yang mau buat gue Ya intinya gitu Oh ya Ya kan Inget guys Ya Penonton tidak tau Kita mau main apa Ya Jadi kita tinggal Kata-kata kita tinggal Ngarahin seperti itu Yang penting inget Handphone tetap di meja Di contoh yang kali ini Kayak gitu Oke semoga kalian ngerti Dengan apa trik Apa yang gue maksud dari trik ini Silahkan dipraktekin Yaudah segini dulu deh Buat hari ini Semoga kalian ngerti Dari trik prediksi ini Keren banget Simple tapi killer Dan yaudah Segini dulu Jangan lupa Subscribe Buat yang belum See you next video Dan ingat untuk selalu Ciptakan KJB Oke kita masuk ke bonus Hari ini ya guys Jadi kalau kalian yang punya Kuota lebih Internetnya punya kuota lebih Paket datanya lebih Bisa nonton Bonus trik ini Jadi disini Gue mau kasih tau Kalau misalkan Bang Bang Aku ada Agak kurang cocok nih bang Misalnya Harus Siapa yang baca Harus saya Atau kamu yang baca Gue agak kurang cocok Ini ada Satu prediksi Yang jelas-jelas Langsung ditulis Pesulap Pesulap Dapat kunci Penonton Dapat dompet Dan HP Handphone Ada di meja Nah ini Lebih killer lagi guys Ini lebih killer Bener-bener Jelas Pesulap itu Saya Ya kan Penonton itu Kamu gitu kan Nah Kalau kalian mau Trik yang kayak begini Itu kita bisa Ya ada Variasinya Seperti ini Endingnya Seperti ini Ketika dibuka Kertasnya Bener-bener Pesulap Dapat ini Penonton dapat ini Dan ini ada di meja Ini lebih jelas nih guys Nah yang ini Gimana caranya Nah caranya begini nih Pertama-tama Kita harus Masih sama ya guys Disini HP Akan ada di meja Handphone Kita sepakat dulu ya Handphone ada di meja Jadi kita buat Prediksinya ada dua Bunyinya seperti ini Ini aku Jadikan bahasa Indonesia ya guys Supaya lebih jelas aja Handphone ada di meja Tetap dua-duanya Handphone ada di meja Bedanya cuma Yang pesulap Yang satu itu Dapat kunci Yang satu Dapat dompet Begitupun kebalikannya Penonton yang satunya Dapat dompet Yang satunya Dapat kunci Oke Nah kalau sudah Seperti ini Kita harus Ingat guys ya Kalau kalian Tidak mau ingat Kita bisa kasih tanda Kita kasih tandanya Dimana Nah ini begini nih Jadi guys Kalau kertas ini Kita lipat Ya guys ya Nih Ini yang pesulap Dapat dompet Dan sebagainya ya Ingat Kita cuma ingat Pesulap Dapat dompet ya Nah kalau ini kita lipat 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 gini Kalau yang pesulap Dapat dompet Ini aku kasih kode nih guys Di pojoknya itu PD Supaya kita gampang ingat Artinya Pesulap Dompet PD Oke Nah yang diprediksi Satu lagi Yang pesulap Dapat kunci Ya guys ya Pesulap Dapat kunci Ini di pojoknya Aku kasih tulisan PK Kelihatan gak tuh Pesulap kunci Yang ini PD Pesulap dompet Yang ini Pesulap kunci Nah kita Kalau Aku asumsikan Kalian Tidak punya gimmick ya guys ya Tidak punya gimmick-gimmick Seperti Tantip Dan lain sebagainya Kita Pertama Taruh dulu Satu prediksi Yang Salah satunya Ini yang ini Yang PK Pesulap Dapat kunci Oke setelah kita forcing Intinya ingat Handphone tetap harus ada di meja Setelah kita forcing-forcing Seperti itu Kita lihat Hasilnya apa Kalau ternyata Hasilnya adalah Pesulap yang dapat kunci Kita tinggal buka Tapi kalau hasilnya lain Kita sudah palming Satu kertas disini Dan kita tinggal switch Nah secara switchnya Kalau kalian ada meja Kayak gini Gampang banget Tinggal di-lapping aja Ini yang ada Kertasnya ini Kita tinggal ambil Yang ini seret Jatuhin di bawah Lantai Yang ini keluarin Dan tinggal dibuka Yang di tangan kita tadi Ya Misalnya mau kita switch Jadi pesulap Dapat dompet Misalnya kayak gitu ya Ternyata salah Ya Ternyata pesulap Dapat dompet Misalnya Kalau memang benar yang itu Tinggal dibuka aja Kertasnya Yang tadi seperti itu Nah Intinya kita tinggal tuker aja Kalau kalian gak punya alatnya Tinggal nuker Seperti tadi ini Digeser di meja Kayak gitu Kalau kalian Profesional magician Bisa menggunakan Tantip Ya Cara nukernya Kita tinggal Sama kayak nuker duit Gue ada bikin videonya juga ya Yang tentang kita Ngerubah duit Misalnya Ini yang disini Yang diprediksi Ini pesulap Dapat dompet nih Kayak gini Pesulap Dapat dompet Eh ternyata Penonton Dapatnya Ininya Pesulap Dapat kunci Gitu ya Kita harus nuker nih Nah kalau kalian Pesulap profesional Gak mau ini Kita bilang Ini gue udah ada Prediksinya Dari tadi Ini ada di Atas meja ya Kita gak sentuh Sama sekali Dan ini saatnya Kita buka Nah pada waktu Kayak gini Kita sambil Bacot-bacot gitu Itu sebenarnya Kita lagi tukar Kita lagi tukar Seperti kita menukar Trik merubah uang Ya guys ya Kita pura-pura Buka begini Padahal kita lagi Tukar tadi Sambil lu ngebacot-bacot Baru keluarin Dibuka Seperti ini Oke Intinya aku tukar Dengan yang ada Di jempol palsu Oke Ini kalau kalian Pesulap profesional Terus Kalau misalnya Ada satu lagi Dari gue Yang ini Ini adalah Menggunakan Z wallet Z wallet Z wallet adalah Dompet yang Berbentuk Seperti huruf Z Kayak gini Dia fungsinya Bisa nuker-nuker juga Ya Ini Kita cuman Ini Lebih kelihatan Gimik banget sih Kalian bisa taruh dulu Disini Ya Di sebelah belakangnya Juga yang Akan di switch Ingat Ada kuncinya Arus PD Sama PK Kita bisa intip Kita bisa baca dikit Disitu Nah ini kalian Disebelahnya bisa taruh Kartu nama Disini juga ya Make sure Biar sama ya Kartu nama disini Kartu nama disitu Gitu Intinya kita bilang Ini ada prediksi dari awal Lalu Taruh Tinggal Lihat apa yang Hasilnya keluar Kita tinggal buka Sesuai Tempatnya Seperti itu Terima kasih